Ya, saat ini saatnya kita akan mengumumkan siapakah tiga besar yang dipilih oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Siap semuanya mendengarkan pengumuman dari kami. Yang pertama dari kategori TK Immanuel, juara ketiga dirai oleh Priscila dengan nilai 380. Juara kedua dirai oleh Putri Ayu dengan nilai 430. Dan juara satu adalah Gevira dengan nilai 605. Ya, itulah tiga besar dari unit TK Immanuel. Selanjutnya dari unit SD kelas kecil, kelas satu sampai dengan kelas tiga SD. Juara ketiga dirai oleh Archiello dengan total nilai 530. Juara kedua dirai oleh Priscila dengan nilai 610. Juara ketiga, juara pertama, maaf juara pertama maksudnya, ini agak deg-degan ya. Juara pertama adalah Liam Jason dengan total nilai 650. Ya, itu dari unit SD kelas kecil. Dan berikutnya, dari unit SD, kategori SD kelas besar, yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Juara ketiga, juara ketiga dirai oleh Joel Benaya dengan total nilai 545. Juara kedua dirai oleh Cleo dengan nilai 555. Juara pertama dirai oleh Thessalonica dengan total nilai 585. Itulah dari kategori SD kelas besar. Selanjutnya, dari kategori SMP, juara ketiga adalah Rika dengan total nilai 545. Juara kedua adalah Felicia dengan total nilai 560. Dan juara pertama adalah Erina dengan total nilai 580. Yang terakhir, dari unit SMA. Kategori SMA, juara tiga dirai oleh Gesya dengan total nilai 605. Geskia, Geskia dengan total nilai 605. Juara kedua dirai oleh Samuel dengan total nilai 610. Dan juara pertama dirai oleh Kezia dengan total nilai 660. Kita beri tepuk tangan untuk para pemenang, luar biasa. Tiga besar dari setiap kategori sudah kita dapatkan. Ya, saat ini pastinya seluruh peserta Emanuel mencari bakat sekolah Emanuel menantikan siapakah juara favorit dari setiap kategori. Dan inilah juara favorit dari setiap kategori. Dan itu dia para juara, para pemenang yang telah terpilih dalam Emanuel mencari bakat tahun 2020. Kita akan bertemu lagi tahun depan dalam Emanuel mencari bakat 2021. Supaya mendapatkan penampilan yang maksimal, mari kita mempersiapkan dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.